Halo teman-teman, kembali lagi di Travel Hunt Kali ini kita akan mengajak kalian ke sebuah pulau Di sini kita akan mengeksplorisasi keindahan alamnya Juga keindahan dalam lautnya Dan yang paling penting, di sini kita akan berburu untuk bertahan hidup Jangan di-skip teman-teman, karena perjalanan kali ini bakalan seru banget Stay tuned and welcome to Gili Sunud Oke teman-teman, selamat datang kembali di Travel Hunt Jadi coba tebak, hari ini kita lagi ada di mana Di mana ya, lama datang di Gili Gili Sunud Lombok Timur Keren banget guys Gila Jadi kita hari ini bakalan explore daerah sini Pantai yang bikin bang excited banget ya Kita bakalan explore daerah ini Dan juga tidak lupa kita bakalan berburu Karena kita Travel Hunt Gila Cok Jangan ke sini bro Jadi kita nyeberang lewat lautan, membelah lautan Dan ini udah dibelah sama Nabi Musa ini dulu Gila sih Oke sekarang kita bakalan menyeberang Kalau telat bisa tembelang Ya ini, jadi waktu-waktunya harus Waktu-waktu surut teman-teman Gimana tempatnya? Nah, still still Keren-keren bro Keren Apa lagi nih, lihat nih Di sini kita berjalan di tengah pulaunya teman-teman Kita metat ke arah barat Karena memang target lokasi kita ada di sebelah sana Dan treknya itu lumayan menanjak Jadi tenaga kita di sini cukup terguras teman-teman Nah bos Pak, melelahkan tapi terbayar bro Sangat Sangat terbayar Kita udah penasaran banget sama pantainya Nah itu pantainya tuh Kelihatan nggak? Dan kita penasaran sama ya Gimana bawah lautnya guys Wuh Surat-surat Masih surat Wuh, ngasih teping di bawah guys Wuh, pantainya wuh Gila, kecil cuman Ini di balik pulau ya Di balik pulau ini Harus menyeberangi samudah dulu Baru kalian bisa lihat indahnya Gili sunut Memang butuh effort ya ke sini ya Sangat-sangat butuh effort Masih galah sesuatu yang indah itu Tidak akan didapatkan dengan cara Tuh, dengerin Tuh, ada yang indah di bawah tuh Tuh, yang indahnya Tuh, yang keren Tuh, mantainya keren Ada beberapa Ngunjung Kita hitung jari ya Tuh, dua Jangan lagi foto-fotoan Memang tempat yang bagus buat kawan-kawan Teman-teman Bantainya lumayan bagus Gila Kita cari spot dulu Biar enak Oke Nanti kita bakalan coba spearfishing di area-area sana Semoga banyak ikan yang bisa kita bakar hari ini Buat makan siang Oke Let's go Kita prepare dulu Kita belum makan dari kemarin Sorry Jadi kita mau cari ikan di sana Di laut sana yang sangat bagus sekali Jadi saya mau loncat dulu Coba-coba Nah tadi Ayo kita turun bersama Master Wahyu Oke guys Jadi Disini kita sudah selesai prepare Speargun dan segala macam perlengkapan sudah kita siapkan Dan sekarang saatnya Kita mencari buruan untuk kita bakar nanti Tunggu apa lagi Langsung aja kita kelompas keradang Baru saja mencoba menyelam Disini kita dipertemukan dengan babi Tapi disini babinya halal dan bisa dikonsumsi teman-teman Jadi untuk teksturnya seperti ini Ada duri-durinya Kita harus hati-hati sekali untuk mengambilnya teman-teman Karena kalau kita tertosok bakalan sakit banget Sakit seperti perjuanganku yang tidak dihargai Hih Tiki-tiki-tiki Guys Kita dapat tanduk laut Oke cukup besar Kita bakalan keolah nanti Makanan yang cukup enak Jadi kita disini mengajak kalian Untuk melihat keindahan terumbu karang Teman-teman Sebelum kita melanjutkan perburuan Disini juga kalian bisa melihat Berbagai macam jenis biota laut Terutama ikannya yang banyak sekali jenisnya Dan cantik-cantik sekali So Gak perlu banyak ngomong ya teman-teman Jadi nikmatin aja videonya Dan Perasakan sensasinya Menyelam selanjutnya Kita coba di kedalaman 5 meteran teman-teman Disini kita langsung disambut ikan kakak tua Tanpa berlama-lama Kita langsung shoot dan Kas Alhamdulillah teman-teman Ikannya terus kerumbas Ukurannya lumayan lah teman-teman ya Lumayan kecil Hahaha Di sini kita menyelam lagi di kedalaman kurang lebih 7 derajat teman-teman Tadi kita melihat ikan target yang lumayan besar Tapi pergerakannya cepat sekali teman-teman Jadi ikannya hilang entah kemana Seperti kamu yang tiba-tiba datang Tiba-tiba terberi Oh ngin Biar gak sia-siap penyelamannya teman-teman Kita tembak aja ikan yang ada Dan alhamdulillah kita mendapatkan ikan kipul teman-teman Yang size-nya bisa kalian lihat lah Disini kita disambut ikan kakak tua ukuran nostar teman-teman Tanpa lama-lama kita langsung tembak Dan alhamdulillah terskrumbas kerada Kita coba menarik ke permukaan dulu ikannya teman-teman Untuk melihat size-nya Apakah ini benar-benar besar atau tidak Dan ternyata besar sekali teman-teman Ini sih cukup untuk satu dunia guys Disini kita melihat ikan ramar face teman-teman Jadi ikan ini masih berkeluarga dengan Travis Breaker Karena size-nya lumayan besar Jadi kita skrumbas aja Karena spero kita sudah cukup lama turun spare facing-nya Kurang lebih 2 hari ya teman-teman Dan sekarang kita bakalan melihat hasil keburuannya Oke guys jadi kita akan mengolah ikan tersebut Dan teman-teman yang lain akan menyiapkan Bahan-bahan yang akan digunakan untuk membakar ikan ini Langsung aja kita let's go Langsung aja kita lanjutkan Satur dan wang-uang-pahola respect-samswell supposed to jest Dmdb Teman mengekdar Untukkan Kamu forcing Uwag 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 Terima kasih telah menonton. 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 lagi tempat ini tapi dengan hal yang mungkin kita camping dan terburu menemani sperma. Oke jangan golput ya. Ingat tanggal kampanye aja. Ayo kita gas, kita balik. Sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya. Tetap di Traveler.